Ini Udah parah Pasang lagi bautnya Halo semuanya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Youtube-nya Bang Jai Channel Bajik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Teman-teman juga bertemu lagi Dan berjumpa lagi Bersama saya Bang Jai di Ruang Beker Rizky Motor Sebenarnya terima kasih Buat kalian yang udah klik video ini Yang udah subscribe, like, share, dan komen Buat kalian yang belum subscribe Jangan subscribe guys Biar gak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Jai Selamat pagi Selamat beraktifitas buat kalian yang sedang beraktifitas Selamat beristirahat buat kalian yang sedang beristirahat Mudah-mudahan pagi ini Hari ini kita semua selalu ada dalam Jujuan Allah SWT Selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani Diberikan panjang umur Diburahkan Rizky-nya Dimudahkan segala urusan Oke teman-teman balik lagi di Ruang Beker Rizky Motor Bersama saya Bang Jai Jadi pagi ini sudah mulai beraktifitas kembali Seperti biasa guys Seperti biasa ada beberapa oli yang harus diisi guys Banyak yang kosong Buat teman-teman yang mau tanya-tanya tentang Seperti motor atau keluhan motor Kalian bisa komen aja Pokoknya ikuti terus kegiatan saya Di Ruang Beker Rizky Motor Bersama tim Bekanik Rizky Motor Oke teman-teman jadi sore ini saya kedatangan pasien Honda PCX Habis ganti oli dan mau ganti kampas belakang Nah ini contohnya teman-teman Nah ini contoh kampas yang udah habis banget Sama piringannya habis banget tuh Nah ini guys Jadi ini udah parah banget ya Udah dalam udah besi ketemu besi Ini penyebabnya kurang kontrol ya Kurang kontrol Nggak bisa sampai kayak gini Nah kalau untuk cakram itu Semakin dia habis ininya Semakin pakem nempel di bagian piringannya guys Kayak gini Contoh piringannya nih Tuh Udah tipis banget Udah kayak mangkok Udah bukan piringan lagi Ini udah kayak mangkok Ini di Honda PCX ya PCX yang lama Yang 150 Ini Ini Buat teman-teman yang Punya motor PCX Atau NMAX ya Yang udah double disc Perlu diperhatikan Untuk bagian belakang kampasnya Maupun depan belakang ya Jadi Untuk bagian double disc tuh Kayak gini Nggak habis banget Parah ini guys Lagi dibuka dulu Ganti piringannya Nanti kita lihat ya Piringannya yang barunya Seperti apa guys Ya Ini yang parah banget Jadi sore ini kita ganti piringan Honda PCX Nah ini K97 Ya Ini yang barunya Kita nanti buka guys Ini guys Ya Piringannya tuh Bautnya 4 Kita buka dulu Bautnya 4-4 Oke bosku lanjut Alhamdulillah udah Kebuka semua Bautnya Kalau untuk Honda Masih Mending Agak Mudah ya Daripada Yamaha Yamaha Agak Susah Karena lemnya Lebih banyak Ya Daripada Honda Piringannya Piringan lamanya Kalian Piringan baru Kita samain Yang lama Sama yang baru Ketebalannya Bagus Nah ini Tuh Ya Untuk ketebalannya Juga beda Ketebalannya Beda Sama yang ini Tuh Udah parah Pasang lagi Bautnya Tampas belakangnya Kita pake Merek Aspira Kalau untuk Piringannya Original Honda Kita panggung Lalu yang tipis oke bosku lanjut nah ini udah beres tinggal dipasang barian pelaknya sudah terpasang tinggal kita pasang bagian mode ini sama kampasnya pala babi yang dipasang jadi sehari ini kita masang piringan belakang di Honda PCX selamat menikmati 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 oke teman-teman udah beres nih udah pemasangan peloknya sama kalipernya piringnya udah beres udah selesai jadi kita sore ini pasang piringan di motor PCX150 guys jadi buat teman-teman nih perlu diperhatikan ya kalau untuk bagian piringan disk depan ataupun belakang ya kalau udah disk itu perlu diperhatikan kampasnya jangan sampai habis kayak gini kalau udah habis kayak gini piringannya kemakan jadi besi ketemu besi guys Alhamdulillah udah beres sebelumnya terima kasih buat kalian semua yang udah ngikutin kegiatan saya di ruang bengker eski motor mudah-mudahan di setiap video yang saya upload memberikan sebuah tontonan yang bermanfaat mohon maaf bila mana salah salah kata atau pengambilan gambar yang tidak jelas pokoknya buat kalian yang mau nanya-nanya tentang speran motor atau keluhan motor kalian bisa komen aja di bawah ini guys kita pencet-pencet dulu remnya guys oke udah selesai guys udah selesai sampai ketemu di video-video selanjutnya maksud saya beres terkelar